Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan-kawan semua Dimanapun kalian berada Semoga selalu sehat Diberi kemurahan riski Dan diberi kelancaran dalam aktivitas sehari-hari Tanaman semangka kami umurnya 30 hari setelah tanam Dan nanti di umur 33 Akan dilakukan penyerbukan atau polinasi semangka Mohon maaf kawan-kawan Beberapa hari kemarin kami tidak upload video Dikarenakan terlalu sibuk Dan buat kawan-kawan yang ingin belajar menanam semangka Banyak sekali channel-channel yang membahas pertanian semangka Buat kawan-kawan yang ingin belajar bertani semangka Boleh sekali belajar dengan mereka Karena semuanya sama saja Jika mudah dipahami dan Di lapangan juga pertumbuhannya baik dan bagus Bisa dipelajari karena kami yakin Semua yang belajar itu sudah sedikit paham Dan sudah pintar untuk bertani Semoga kawan-kawan semua Yang ingin belajar menanam semangka Diberi kemudahan Diberi modal untuk menanam semangka Modal biaya dan juga Modal semangat Dan juga ketekunan Racin insyaallah Tanamannya Akan tumbuh dengan baik Jika perawatannya maksimal Pemupukan Nutrisi Perawatan dari serangan hama dan penyakit Insyaallah Tanaman akan tumbuh baik Dan memberikan hasil yang memuaskan Dan disini kami akan sedikit berbagi Buat kawan-kawan semua Rahasia sukses budidaya tanaman semangka Menurut kami yaitu Yaitu berusaha Rajin merawat tanaman semangka Dan jangan lupa berdoa Karena suatu keberhasilan itu Tidak lain dan tidak bukan Dari ridonya Allah SWT Jika Kita semua sudah berusaha maksimal Namun tidak berdoa Bisa jadi Tanaman Tidak diberikan rahmatnya Sehingga Sehingga sangat sulit sekali Untuk Merawat tanaman semangka Mudah-mudahan dengan Rajin dan tekun Dan dipenuhi nutrisinya Rajin Menyemprot Untuk menanggulangi Hama-hama dan penyakit Maka tanaman Akan tumbuh dengan baik Jangan lupa Selain berusaha Juga diiringi doa Agar tanaman pun Diberi rahmatnya Sehingga bisa tumbuh dengan baik Dan berbuah maksimal Dan disini Kami beritahu juga Buat kawan-kawan semua Banyak sekali Petani-petani semangka Yang Sering Berpindah-pindah lahan Contohnya Di lahan baru Baru menanam sekali Setelah panen Pindah lagi Mencari lahan baru lagi Untuk kami disini Tidak seperti itu Kami selalu menanam Semangka Di lahan Dan di tempat yang sama Habis panen Langsung diolah kembali Untuk satu lahan Bisa bertahun-tahun Yaitu Tergantung dari Kondisi lahan Yaitu Maksudnya Disini ada Tanaman sawit Jika Tanaman sawit Sudah besar Dan tidak Mungkin lagi Ditanami Semangka Barulah kami Pindah lahan Seperti itulah Kami tidak pernah Pindah lahan Kalau Lahan Ini Masih bisa Atau Memungkinkan Ditanami Semangka Jika Sawitnya Sudah besar Sudah tidak Bisa Ditanam Semangka Barulah kami Pindah lahan Untuk Menanam Semangka Nah kawan-kawan Tanaman Semangka Yang kami Tanam Yaitu Untuk Semangka Berbicinya Menggunakan Semangka Inul Marti Dan untuk Non Bicinya Kami Menanam Dian Ini adalah Produk Negeri Atau Produk Lokal Atau Produk Indonesia Untuk Semangka Yang kami Tanam Ini Kurang Lebih 40 Bungkus Dalam Lahan 3 Hektar Lebih Tidak Sampai 4 Hektar Mungkin Antara 3 Hektar Setengah Nah kawan-kawan Menurut kami Menanam Semangka Itu Sangat Sangat Mudah Dikarenakan Menurut kami Penyakitnya Tidak Terlalu Banyak Cuma Satu Yaitu Penyakit Yang Sangat Berbahaya Atau Sangat Fatal Jika Terjadi Secara Keseluruhan Yaitu Penyakit Keriting Menurut kami Hanya itulah Kegagalan Yang paling utama Jikalau Tanaman Tidak Keriting Dan Sehat Pastilah Akan Panen Jadi Yang Paling Paling Utama Adalah Jangan Sampai Tanaman Keriting Jika Tanaman Sehat Tanpa Terkena Keriting Maka Dipastikan Bisa Panen Intinya Adalah Jangan Sampai Tanaman Terserang Keriting Jikalau Satu Dua Mungkin Masih Wajar Itulah Yang harus Diwaspadai Jangan Sampai Tanaman Terkena Keriting Harus Dilakukan Penyemprotan Secara Rutin Minimal Tiga Hari Sekali Dan Maksimal Lima Hari Sekali Mudah Mudahan Bermanfaat Kawan Kawan Jangan Ragu Ragu Jikalau Ingin Terjun Di Budidaya Tanaman Semangka Karena Sebenarnya Sangat Mudah Namun Banyak Sekali Kawan Kawan Yang Belum Berani Untuk Menanam Semangka Dikarenakan Mungkin Biaya Modal Yang Sangat Besar Karena Menanam Semangka Tidak Tidak Hanya Bermodalkan Ilmu Pengetahuan Tentang Cara Menanam Dan Cara Merawat Tanaman Semangka Namun Diperlukan Modal Yang Cukup Lumayan Karena Tanpa Modal Hanya Mempunyai Ilmu Juga Tidak Akan Berjalan Dan Mungkin Sampai Disini Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Bermaat Jika Ada Pertanyaan Boleh Berkomentar Semoga Kawan Kawan Petani Semua Diberi Kemudahan Dalam Merawat Tanam Semoga Bisa Panen Dan Saat Panen Pun Harganya Lumayan Tinggi Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima